Mungkin bisa didengerin oleh teman-teman HR atau pemilik perusahaan kalau marketing, PR, sales adalah perbedaan. Mereka memiliki penelitian yang berbeda-beda. Jangan sampai kita sebagai perusahaan tidak memahami hal itu dan akhirnya kita mengeksploitasi si praktisi PR itu sendiri. Kasian sama orangnya. Karena dia sudah belajar di situ, dia memang mengembangkan skill-nya di situ. It's okay ketika orangnya memang memiliki banyak kemampuan. Tapi jangan jadikan itu sebagai acuan kalau orang itu mau diberdayakan di banyak profesi. Halo semua, kita ketemu lagi di PR Talk by WIRPR. Di edisi ini kita kedatangan teman muda dari Perhumas Muda Malang Raya yang akan berbagi cerita dan pandangan sebagai generasi muda serta pengalamannya selama menjabat sebagai wakil koordinator Perhumas Muda Malang Raya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita mulai aja podcastnya bersama Adityo sebagai host dari WIRPR Agency. Oke, halo YouTube, halo podcast, halo Instagram, dan halo juga Facebook buat teman-teman PR Talk yang sudah live di Facebook teruntuk teman-teman komunitas podcasters Indonesia. So, we are back. Kita kembali lagi di edisi PR Talk berikutnya. Tetap kita membahas tentang generation, then, now, dengan pengertian membedakan paradigma antara generasi dulu dan generasi sekarang untuk case study saat ini adalah marketing dan public relation practitioner. saat ini bersama dengan gue sudah hadir teman kerabat yang kita kenal belum lama sebenarnya, tapi ini orang nice banget. Anak muda, sangat banyak kontribusinya. Nanti gue akan kenalkan profilnya sebentar. Cuma sebelum memperkenalkan tamu, co-host kita hari ini, gue perkenalkan juga dengan istri gue yang menemani di PR Talk kita, di WIRPR. Halo, malam semuanya. Kembali lagi sama gue, Livia. Kemudian yang kedua kali ini. Yes, betul sekali. Seperti teman-teman yang selalu dengerin PR Talk, pastinya nggak jarang kalian di-contact, apalagi teman-teman kampus nih, nggak jarang di-contact untuk dengerin materi kita, baik di YouTube, Spotify, atau di Apple Podcast. Nah, ini kerjaannya Livia, karena Livia memang khusus untuk engage dengan komunitas, engage dengan komuniti anak-anak muda yang ada di kampus-kampus dan juga di komunitas public relation. Supaya apa? Supaya kita bisa menginformasikan sebanyak-banyaknya tentang edukasi public relation dan juga marketing kepada teman-teman nih, khususnya untuk generasi muda. Nah, sekarang gue kenalin dulu narasumber yang sudah hadir bersama kita. Kita sebutnya co-host. Ini adalah Mas Gandung Senatama. Jadi, kenapa kita ngundang Mas Gandung? Karena memang Mas Gandung ini sangat amat kontribusinya besar di dunia public relations. Walaupun ini masih muda, nanti kita kulik-kulik sedikit umurnya berapa sih sekarang, tapi sepertinya ini track record-nya udah banyak banget. Pernah jadi staff untuk hubungan masyarakat di salah satu kampus, terus tentunya pernah ikut juga Perhumas Muda di Malang Raya, sampai dengan saat ini menjabat sebagai Wakil Koordinator Public Relations Perhumas Muda di Malang Raya. Wow, gila nggak tuh? Dan pernah juga bekerja part-time sebagai Kepala Bidang Humas Edu Indonesia. Wow, ini anak muda, banyak kegiatannya, sangat fokus di bidang kehumasan, hubungan masyarakat, dan tentunya banyak banget insight-insight yang bisa dibagi oleh Mas Gandung yang sekarang sebagai Wakil Koordinator Perhumas Muda Semalang Raya. Halo Mas, selamat malam Mas Gandung. Halo semuanya para pendengar di WRPR. Perkenalkan nama ku Gandung Senatama, aku sekarang siswa tingkat akhir di Universitas Bahawijaya, jurusan administrasi publik. Sekarang domisilinya lagi di Malang. gitu. Wow, berarti lu ini, ini gua ngomongnya lu-gua aja ya, kita kan masih generasi muda. Gua mencoba untuk muda. Ini Niels. Ini Niels. Niels, Niels. Gak apa-apa, gak apa-apa. Anyway, ini ngomong-ngomong, lu umur berapa sekarang? Sekarang, bulan Mei kemarin, 22. 22? 22. Yes, 22. kita terpisah satu dekadu loh oh iya tapi kan awet muda gitu loh energinya muda itu jiwa-jiwanya semangat muda walaupun umur udah udah alidak banyak tapi jiwa-jiwanya tetep muda, itu harus ditanamkan hebat nih humasnya nih sebelum ngomong, di-stop dulu baru ganti dengan vocabulary yang lebih sopan mas Gandung 22 tahun gue sama Livia actually sudah over 30, kita berbeda satu dekade berbeda 10 tahun usianya, pasti banyak approach yang berbeda nih, pola pikir antara kita yang senior dan mas Gandung yang saat ini masih meniti karir di dunia public relations dan marketing seneng kita bisa mengundang mas Gandung untuk sharing-sharing tentang paradigma, generations dulu dan sekarang untuk melihat approach dari public relations itu sendiri nah mas Gandung kan sekarang di Perhumas, wakil koordinator, pasti tentunya banyak banget insight yang didapet ya kan lu juga mengelola temen-temen yang masih muda juga di Perhumas muda lalu lu juga berdiskusi mungkin dengan senior-senior di Perhumas nah, kalau dari lu sendiri dong sebagai anak muda generasi millennials yang masih berusia 20 tahun tapi sekarang track recordnya sudah mulai menanjak gitu ya sudah meniti karir dengan baik lu sendiri, kacamata lu apa sih yang membedakan antara approach public relations kita yang masih millennials dengan senior-senior? kalau dari pandanganku sendiri kita lebih menggunakan teknologinya lebih matang ya karena sekarang kan revolusi industri bahkan di Cina pun sekarang udah 5.0 itu dan kita lebih yang PR-nya yang muda sekarang itu kita lebih memanfaatkan bagaimana mengelola teknologi itu dengan baik meskipun yang zaman old itu juga udah ada yang sudah menggunakan teknologi tapi kita lebih fokus untuk mengelola teknologi untuk memasarkan ya, kayak perusahaan atau organisasi ataupun yang lainnya kayak gitu sih poin pentingnya itu penggunaan teknologinya di garis bawah ini kayak gitu dan sejauh ini ya, teman-teman gencar banget sih kalau sekarang pakai sosmed ya, Instagram Youtube terus Facebook mereka udah wah gila sih udah kayak berlomba-lomba gitu tapi di sisi lain mereka juga gak meninggalkan kaedah-kaedah value-value yang zaman old itu bagus-bagus loh sebenarnya tapi kebanyakan ya teman-teman sedikit melupakan value-value yang seharusnya tidak boleh dihilangkan kayak gitu kalau boleh tahu value-value yang memang menjadi legacy dari teman-teman senior itu apa ya? ya, kalau dari aku ini sih sopan santun karena itu apa ya kecil tapi itu kalau diterapin itu menjadi besar gitu loh kayak bongkahan batu es gede ibaratnya kayak gitu kalau kamu melakukan kesalahan dan itu akan runtuh kayak gitu loh jadi value-value yang zaman dahulu itu udah diterapkan ya, agak sekarang itu dihilangkan padahal itu harusnya itu tetap dijalankan gitu loh tapi kebanyakan teman-teman ya, agak ditinggalkan istilahnya karena dia telah terfokus dengan teknologi itu tadi nah, lu sebagai generasi muda kenapa melihatnya generasi ini malah mengesampingkan mungkin kita bisa bilang attitude kali ya karena kan di dalam attitude itu ada sopan santun komunikasi kemampuan mendengarkan dan lain sebagainya nah, kenapa sih mereka bisa mengesampingkan good attitude atau perilaku baik padahal ya kita sebagai manusia pasti begitu kita hidup kita harus tahu harus berperlilaku baik nih kalau mau dapat feedback aku sendiri melihatnya mereka itu membutuhkan satu yang cepat jadinya teman-teman itu aku maunya ini yaudah kamu harus menurutin aku gitu loh gak boleh sampai kamu tuh bertile-tile harus tahap-tahap level-levelnya gitu yang mereka maunya langsung to the point gitu loh padahal orang yang sukses itu dari proses yang sangat panjang iya gak sih betul semuanya semuanya gak bisa langsung sukses kalau gue sih demennya pakai istilah game ya karena gue senangnya di dunia game sih kebetulan ketika main PUBG atau main apa ya jaman gue Ragnarok itu gak mungkin kita langsung bikin account level 100 gak mungkin pasti kita selalu mulai dari level awal ketika level awal pun kita dikasih tutorial kita dikasih quest kita dikasih tantangan-tantangan challenge-challenge kecil yang membuat level kita naik ya lu untuk jadi jago lu gak bisa langsung dare begitu aja langsung menghasilkan sesuatu yang bagus pasti ada experience ada pengalaman ada jatuh bangunnya yang lu akan hadapi tapi mungkin kalau kacamata gue dong karena gue sama Livia generasinya ini in between ya in between di tengah-tengah antara yang senior dan juga di tengah-tengah antara millennials gitu kita melihatnya mungkin ya kalau misalkan generasi muda ini memang benar dia itu sangat pengen eksekusi yang cepat karena kita nih anak-anak generasi muda kita itu senang banget mengambil resiko take risk kita gak punya pengalaman sebelumnya ketika kita melakukan misalkan kita bikin komunikasi melalui TikTok kita gak pernah gagal jadi kita pengennya yaudah coba aja dulu kalaupun gagal itu jadi benefit buat gue gue jadi tau experience-nya tapi sementara kalau kita bekerja sama dengan teman-teman yang mohon maaf sekali lagi teman-teman senior mereka tuh terlalu praktikal dan tactical gitu ya sebelum kita mengeksekusi sesuatu biasanya teman-teman senior tuh harus jelas poinnya apa tujuannya apa visinya apa misinya apa step by stepnya apa grand plannya seperti apa sementara anak-anak muda jarang berpikir dari secara tahunan dia berpikir secara oke besok gue harus bikin konten apa dua bulan lagi gue harus menghasilkan konten apa nah kalau menurut lo itu terjadi gak di teman-teman komunitas atau teman-teman perumas muda yang ada di Malang terjadi banget dimanapun dan teman-teman itu kadang-kadang mereka itu harus di apa ya dituntun gitu kayak dituntun kayak nenek-nenek gitu nah padahal seharusnya itu mereka tuh udah tau mereka tuh perlunya kayak apa ya dipecuti gitu dipecuti ayo-ayo gitu jadi ya kalau gak digituin mereka akan slow motion gitu lah ya gitu tadi kembali lagi mereka itu gak mau sesuatu yang ribet itu dah intinya oke mereka itu gak mau yang ribet maunya yang cepat dan yang paling penting adalah mereka ini generasi yang tak risknya besar banget ya berani mengambil resiko dan kalau ketika itu gagal mereka yaudah bodo amat gitu sementara kita-kita yang para senior mungkin kita akan agak berhati-hati untuk mengambil resiko karena kita pernah memiliki experience-experience yang membuat ketika resiko itu menjadi hal negatif itu akan menjadi impact untuk kita sebagai profesional atau kita yang memiliki agensi itu akan menjadi impact buat kita nanti klien kita akan melihat kita seperti apa masa sih kita bikin agensi atau kita bilangnya kita profesional tapi kita terus-terusan bikin salah atau membuat hal-hal yang tanpa perhitungan kalau dari lu sendiri untuk membantu si anak-anak muda ini memahami value yang tepat di sopan santun terus belajar mendengarkan gak langsung action dan mengabaikan informasi dari senior ah ini ribet itu ribet ujung-ujungnya gak dikerjain gitu nah lu kan di perhumas muda malang tentunya ada action plan dong yang dilakukan untuk mengkomunikasikan value ini sejauh ini apa yang kalian lakukan untuk menumbuhkan value-value yang baik yang seharusnya mereka pahami dari sekarang kalau dari aku sendiri sih kan kebetulan aku hitungannya udah tua lah ya di perhumas muda karena udah tingkat akhir soalnya kan dan mau gak mau mereka itu sedikit mendengarkan apa yang aku omongkan gitu loh jadi ya mau gak mau mereka masih mendengar ya untungnya itulah tapi gak tau ke teman-teman pasti tetap didengarkan kalau aku langsung bilang aja sih misalnya kalau ada pas yang mereka kerjakan itu langsung aku bilang nanti kalau kamu ketemu sama orang jangan lupa ucap salam terima kasih dan maaf karena tiga itu sangat menghargai kalian itu ngomong ke siapapun karena menurutku tiga ini apa ya kunci utama dalam kita berkomunikasi gitu loh kalau kita memulai kita ucapkan salam kalau kita akhiri terima kasih kalau ada kesalahan kita minta maaf aku sering sih bilang ke teman-teman itu entah lewat rapat online kayak ini terus entah itu lewat chat kayak gitu kalian kalau ketemu sama orang ketemu partner kalian partner kerja itu sebisa mungkin kalian tetap bisa apa ya menjaga attitude kalian karena setiap perusahaan itu kembali lagi setiap perusahaan itu saling apa ya berkoneksi gitu loh misalnya perusahaan itu bilang gini eh ada rekruter namanya si A eh si A kemarin kerjasama sama perusahaanku attitude-nya jelek nah itu kan juga merugikan gitu loh buat teman-teman di sana-sana gitu nah sejauh ini aku sudah kayak apa ya memaksimalkan bahwa teman-teman attitude itu tetap dijaga walaupun kalian itu sama di bawah kalian umurnya sama-sama umurnya sama umurnya di atas itu sangat dijaga banget gitu loh entah itu di organisasi pas kalian nongkrong kalian bertemu sama keluarga acara dimanapun tempatnya apapun value-value yang mau yang kita udah diajarkan masa ya kita harus dirupakan itu itu sih pentingnya attitude bener banget kalau misalkan udah gak punya attitude yang baik kita gak mungkin direspek orang lain nah ini mungkin gue kasih gambar untuk anak-anak muda yang sekarang kalau di kacamata gue sama Livia dan tim di VRPR kita melihatnya anak-anak muda ini penuh dengan energi energinya tuh gede banget hasratnya tuh gede banget bahkan gak jarang dari mereka yang loncat terjun langsung ke industri dan menginginkan diri mereka untuk dikenal orang lain dikenal sebagai praktisi yang sudah makan yang sudah handal orang yang jago main Instagram profesional yang jago main LinkedIn atau TikTok itu banyak anak-anak muda yang sekarang membuat personal brandingnya mereka sendiri gak salah ketika mereka melakukan itu itu adalah untuk investasi mereka ke depannya tapi yang salah adalah ketika mereka memaksakan kehendak mereka untuk dikenal oleh orang lain seperti apa yang mereka mau prinsip gue sendiri secara pribadi dan gue terapkan juga di tim VRPR kita jangan pernah memaksakan kehendak kita untuk dikenal orang lain tapi bekerja keraslah buktikanlah buatlah langkah-langkah kecil yang menjadikan orang lain melihat kita seperti apa di mata mereka lebih baik orang lain yang memberikan penilaian dibanding kita yang memberikan nilai scoring tentang diri kita sendiri iya sih ini aku udah pernah bikin statement juga ya di PR talk kita sebelum-sebelumnya mengenai generation then now ini kayaknya dari season senior tuh balik lagi ke soal behavior gitu dan memang mungkin generasi-generasi di bawah kita mesti memperbaiki attitude-nya nih mungkin ya gitu nah gini nih Kak Gandu kan kalau kita lihat nih udah lumayan banyak ya experience-nya gitu di bidang humas nah mungkin bisa diceritain nih kontribusinya sebagai anak muda gak cuma di berhumas aja tapi di kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PR lainnya waktu berkontribusi itu kan pasti ada komunikasi dengan senior dong atau dengan generasi yang lebih muda mungkin bisa diceritain juga gimana pola komunikasinya dikit flashback aja sih kemarin tahun 2019 aku kebetulan kayak mewakili Indonesia gitu lah gitu kayak Kongres Kepemuda Kepemudaan itu teman-teman dari 38 negara kemarin itu di Bali dan rata-rata emang mereka masih tahap-tahap apa ya remaja gitu lah SMA sampai kuliah gitu lah kemarin kita itu kayak sharing-sharing terus diskusi tentang isu-isu tentang lingkungan sosial kayak maaf kayak rasis kayak gitu-gitu terus isu-isu yang sedang mencuat gitu lah dan kemarin ya kita akhirnya ketemu sama teman-teman dari berbagai negara kita mendapatkan solusi yang wah hebat-hebat gitu loh dan kita itu merasa kayak oh iya ya yang mereka lakukan itu sebenarnya udah benar tapi kembali lagi kepada pemerintah kita kan juga harus melihat pemerintahnya juga karena yang dimanapun itu keputusan juga pemerintah kita hanya sebagai sumbangsi ini gitu loh dan kemarin kita juga sharing-sharing tentang membuat kebijakan yang itu bisa digunakan di di daerah manapun gitu loh kita harus melihat bagaimana latar belakang masyarakatnya gimana kultur budayanya macam mana terus sosialnya kayak gimana kita harus melihat kayak gitu terus untuk tips komunikasinya kemarin kebetulan aku belum jago bahasa inggris banget sih nah kemarin ini sedikit kegalauan aja sih pas berangkat aku kan berangkat dari Malang sendiri terus ke Bali kan tempatnya di Bali kan yaudah aku berangkat naik travel di travel itu aku sempit mikir ini jadi gak ya aku berangkat soalnya aku kan ragu-ragu gitu loh maksudnya kemampuan bahasa inggris aku tuh gak fluent banget eh tapi ternyata sampai sana aku ketemu sama temen-temen yang di luar dari Indonesia itu kita ngomong ternyata ya emang mereka itu gak komunikasinya tuh sehari-harinya bukan pake bahasa inggris jadi misal kalau temen-temen China yaudah mereka pake Mandarin oh berarti aku gak cuman aku doang sih ini yang gak bisa bahasa inggris secara fluent yang penting kita bisa menyampaikan apa maksud kita apa terjang apa sifat kata benda mereka pasti akan paham kayak gitu sih dan yang menarik itu yang pas persentasi sih persentasi karena itu ramai banget ruangan itu sampai ada yang berdiri terus ada yang argumen oh I don't agree with your argument kayak gitu waduh masanya itu depan itu panas banget kayak kalah-kalahin DPR sumpah itu tapi gak sampe meningkursi dong enggak enggak sebenarnya yang gue bisa lihat ini penyakit umum kita di generasi muda gue highlight saya generasi muda karena gue dan Livia juga pernah muda penyakit umum ketika kita muda kita selalu merasa takut pertama kita selalu merasa takut kita selalu merasa gak mampu dan ujung-ujungnya jadi overthinking banyak tuh pikiran-pikiran yang bikin kita sampai pada satu titik yang akhirnya gak mengambil keputusan apapun itulah satu fase yang salah ini yang selalu gue tekankan kalau misalkan gue ketemu dengan anak-anak muda yang mereka bertanya kak gue mesti gimana kak gue mesti lakukan apa tapi gue gak punya kemampuan ini gue gak punya kemampuan itu pertama gue suruh mereka lihat di dalam diri mereka itu memang mereka seneng hal itu atau enggak itu yang pertama gue suruh lihat gue gak minta mereka untuk jangan takut hindari takut ah takut itu gak penting enggak takut itu manusiawi ketika kita takut Tio takut Livia takut berarti kita tahu batas limit kita itu seperti apa apa yang memang kita gak mampu ketika kita takut berarti kita sadar kita harus terus bergerak maju bahaya ketika kita gak takut berarti kita gak sadar tentang limit kita jadi kita over pede aja over confidence aja ketika kita takut itu sangat amat manusiawi tapi yang penting adalah convert rasa takut itu menjadi energi untuk bergerak maju semangat gue akan tanya kembali gue akan encourage lagi ke mereka ke anak-anak muda kamu bener-bener suka hal ini apa enggak kamu lakukan ini untuk apa kalau memang ada misinya ada visinya ada value-nya dia melakukan hal itu jadikan rasa takut itu sebagai limit kamu yang harus kamu loncati misalkan kita ambil cerita mas Gadung berarti mas Gadung tahu takut karena kemampuan bahasa Inggrisnya mungkin belum baik tapi sebenarnya gak semua juga orang-orang yang ikut di acara Bali itu kemampuan Inggrisnya baik teman-teman yang dari China mungkin dia Inggrisnya biasa-biasa aja tapi mereka datang ke sana dan mencoba menjadikan forum itu forum pengembangan diri mereka mencoba mereka eksplor ketemu dengan teman-teman yang baru akhirnya mereka meloncati batas limit mereka jadi itu yang selalu gue tekatkan ke generasi muda khususnya para marketer dan para praktisi public relations komunikasi itu penting attitude itu penting tapi jangan pernah mengesampingkan kemampuan kalian untuk meloncati limit kalian sendiri ketika kalian takut bukan berarti itu menjadi kendala barrier untuk kalian gak bergerak maju ketika kalian takut jadikanlah rasa takut itu sebagai kesadaran diri supaya kalian bisa terus belajar mengembangkan diri mengambil opportunity untuk meningkatkan potensi di masa depan so my story mas Gandung sangat menginspirasi buat teman-teman muda juga dan resultnya setelah lo ikut acara di Bali apa? kalau boleh tahu ya resultnya kemarin kita mendapatkan pengalaman sih kalau berarti pengalaman itu sangat besar sekali karena gak bisa diulang-ulang gitu loh jadi aku pengen kayak gitu itu bisa nanti aku ceritaan kepada teman-teman disini yang kemarin gak bisa kesempatan ikut terus keluarga terus kayak anak cucu besok gitu kan aku ceritain ya itu kan karena apa ya itu sebuah kebanggaan gitu loh karena aku bisa berdiri di hadapan teman-teman 38 negara dan itu susah banget sih jujur kemarin itu resultnya susah banget terus karena kan emang itu bikin esai-esai gitu kan terus esai ide-idenya itu kayak apa terus yaudah kemarin aku input seminggu kemudian ada notice di email terus congratulations nah congratulations apa ini aku sampai lupa karena kan udah seminggu kan congratulations wow aku gitu berangkat gak ya karena ya itu tadi aku mikir-mikir yang gak-enggak itu tapi sampai ke sana ya enjoy-enjoy aja sih karena kita juga asik gitu loh kegiatannya terus ada lagi nih pengalaman yang sangat super lucu kemarin aku juga pernah menang esai juga sih tapi itu hadiahnya bukan duit tapi kayak field trip field trip itu ke Malaysia kemarin ke Malaysia terus kita kayak pengabdian pengabdian sama keluarga yang WNI tapi dia itu ditinggal di rumah susun gitu loh tapi rumah susunnya itu maaf ya maaf itu agak umum gitu loh agak umum terus agak terpinggirkan gitu jadi kita disana membantu BTW itu gurunya aja tiga tiga doang dengan total murid itu kalau gak salah 150-an murid SD SD loh ya itu tiga guru tiga guru sumpah itu tiga guru itu aku masih ingat emang itu tiga guru itu emang lokal Indonesia sih orang lokal Indonesia yang kepala sekolahnya itu orang Surabaya nah mereka itu sering cerita-cerita ya kita emang kewalahan sih masa mengelola adik-adik gitu karena emang mereka itu kan rata-rata disana itu jadi pekerja kilang minyak itu loh jadi orang tuanya pergi 5 subuh terus pulang itu udah maghrib jadi bener-bener anak-anaknya itu kayak aku gak bisa sih ngatakan itu cipilan tarin atau gimana aku juga gak paham emang bener-bener mereka itu kayak mandiri gitu loh itu sebenarnya ada orang tuanya tapi orang tuanya itu kerja gitu loh tapi ya gimana lagi terus akhirnya kebanyakan mereka kayak salah pergaulan kayak gitu-gitu lah terus kemarin kita kayak membawa misi kalau kegiatan yang kayak gitu-gitu itu dikurangin lah kan itu sekolahnya itu di kompleks rusun-rusun nawanya itu di situ tuh kalau malam katanya ada orang minum-minum gitu terus ya kita kemarin membawa misi kalau yang dilakuin orang-orang itu salah takutnya kan kalau anak kecil kan kepo banget kan maksudnya apa sih itu kok pengen gitu loh jadi ya ikut-ikut terus kayak mudah untuk dibohong kayak gitu yang lalu kan bikin apa kegiatan atau bikin kempen ke kempen kempen Indonesia ke Indonesiaan itu kita bawa ke sana kayak kita nyanyi-nyanyi terus kayak pentas-pentas terus cerita-cerita rakyat terus apalagi ya sampai lupa bikin manding kayak sharing-sharing kisah-kisah teman-teman karena kemarin yang teman-teman yang ikut sama aku itu kan cuma 10 orang rata-rata mereka sudah inspiratif lah menurutku terus setelah ke rusun nawanya itu kita kunjungan di YouTube Bus ERI terus kita ke sekolah yang sudah bagus itu dari SD TK, SD, SMP, SMA itu di sampingnya kedubes perbedaannya beda banget sumpah itu karena yang disini itu udah menengah tapi yang ke atas itu jadi kehidupannya ya kayak ya gitulah gue mau masukin satu poin disini dari ceritanya gandung keren banget memang praktisi public relations itu kita sedikit banyak selalu menghandle bagaimana sebuah konten campaign dari sebuah brand atau perusahaan bisa tersampaikan ke publik tapi sebenarnya yang terpenting adalah bagaimana kalian sebagai praktisi public relations bisa menyampaikan suara hati kalian melalui tindakan kepada orang banyak cerita dari gandung yang sangat menginspirasi adalah memang mungkin pada saat itu gandung membawa visi misi dari sebuah organisasi atau perusahaan tapi bagaimana gandung beraktifitas bagaimana gandung membuat programnya itu bukan sekedar dari perusahaan disampaikan komunitas tapi dari hati para praktisi kepada komunitas yang penting adalah mengetahui apakah tindakan itu benar is a good or bad dan keluarkan empathy kalian sebagai praktisi ke dalam sebuah campaign yang baik untuk komunitas secara luas do you want to add something keren banget sih ini inspiratif banget ya kak gandung ya itu kayaknya udah poinnya udah banyak ya kontribusinya tuh udah banyak gitu jadi emang kita sebagai yang masih kurang berkontribusi perlu belajar kayaknya mau tanya lagi nih soal perfumas muda di Malang ya kayaknya so banget soalnya aku lihat di Jakarta pun juga perfumas mudanya tuh juga aktif banget nah aku mau tanya ke kak gandung nih selama jadi wakil koordinator perfumas muda Malang pengalaman apa aja sih yang udah didapet selama bekerja sebagai wakil koordinator perfumas muda Malang sebenernya sebelum jadi wakil koordinator aku di staff HRD nya ya kayak staff itu terus menjalankan semua prokotnya dari kan namanya juga HRD bagaimana kita membonding teman-teman biar gak ilang-ilangan karena emang kalau ini kan organisasi organisasinya itu gede dan teman-teman itu dari berbagai kampus latar belakangnya beda fakultasnya beda jurusannya beda-beda tujuan pun beda-beda gitu loh dan itu sedikit kayak kesulitan juga sih maksudnya kayak tantangan buat seorang HRD untuk menghair teman-teman pertamanya aku sebenarnya udah maksudnya ini kan udah umur-umur uzur gitu lah ya umur-umur uzur aku gak mau maksudnya biarlah kesempatan buat teman-teman yang lain gitu loh tapi yaudah yaudahlah akhirnya aku maksudnya dilanjutin lagi aku lanjut dan akhirnya diwakil koordinator public relations di Perhumas Mika Malam kebetulan kita ada acara tanggal 27 Juni namanya pre-wedding bukan wedding-wedding nikah-nikah gitu bukan jadi kita disitu kayak diskusi online sharing session gitu sama praktisi PR sama ya pokoknya orang-orang pakar-pakarnya gitu lah di PR itu prokorn-prokornnya banyak banget sih karena kita kan apa ya tujuannya untuk ke eksternal bagaimana kita menampilkan Perhumah muda itu ke eksternal seperti apa kemarin kita udah ngelakuin pre-wedding ini besok hari Sabtu itu yang ketiga terus kemarin ada perempuan itu kayak aksi gitu tapi lewat video terus PR campaign kemarin kita bikin yang hari Pancasila kalau mas mbak tau di IG kami terus besok itu ada study visit study visit itu rencananya kita mau di Bali tapi karena emang pandemi kita lewat virtual sih rencananya, tapi ya gak tau sih, besok kayak gimana ada namanya PR bootcamp jadi bagaimana teman-teman itu menjadi seorang praktisi, cara-cara jadi seorang praktisi PR bagaimana kayak gitu-gitu sih selama tiga hari berturut-turut dan itu disusun semua oleh si Piper Humas Muda Malang semua aktivitasnya ada partner lain yang ikut atau ada komunitas atau organisasi lain yang diajak oh iya, itu ada brokerku yang itu namanya Sikomang Silaturami Komunitas Malang jadi kita akan sharing-sharing sama komunitas-komunitas Malang Raya dan uniknya nanti kita itu sharingnya itu lintas bidang misal kalau kami kan perrumah sebenernya jadi kan teman rumah terus kita cari bidang pendidikan bidang lingkungan bidang teknologi kayak gitu-gitu jadi kita lebih apa ya, biar mencakup teman-teman itu biar wapasannya tuh luas kayak gitu sih outputnya kayak gitu berarti sebenernya gak jauh beda sama yang kita lakukan di VRPR ya dengan konten CPR talk ini kemarin satu season 10 episode kita ngajak diskusi teman-teman dari exhibition industri karena mungkin lagi terdampak sekarang 10 edisi yang kita lagi bangun untuk season 2 kita ajak generasi muda dan generasi senior kita lihatnya lebih ke generasi after this kita masih punya satu konten yang kita simpen lagi si manusia verbal kita bilangnya kita ngajak media jurnalis influencer blogger dari yang media mainstream sampai yang anti-mainstream untuk kita lihat nih industri media seperti apa sekarang jadi memang penting untuk para praktisi PR atau public relations dan tentunya marketing untuk tidak hanya fokus di satu bidang yang memang kalian paham itu-itu aja kita kan PR memang taunya PR aja tapi public relations marketing sebenernya ini adalah satu profesi yang bisa gue bilang nih beririsan yes, beririsan dengan profesi lainnya menjadi PR di teknologi berarti lo harus paham tentang industri teknologi menjadi PR di otomotif harus paham dengan otomotif terlepas itu dari jargon-jargonnya inisialnya dan teknik-tekniknya paling tidak harus mengetahui dasar-dasarnya jadi bisa dibilang public relations marketing itu kalau gue kasih analoginya kayak politikus ketika ada isu COVID dia tiba-tiba jadi pakar kesehatan ketika ada isu teknologi 4.0 5.0 dia tiba-tiba jadi pakar teknologi sebenarnya kenapa? karena public relations itu adalah corong mulut senjata utama ketika kita menyampaikan informasi berarti kita harus tahu pengetahuan dasar industrinya ketika kita tidak mengetahui pengetahuan dasar industrinya corong kita nggak akan didengar orang mungkin seperti itu kalau Mas Gandeng mau tambahin ya setuju sih sama yang diomongin Mas Hadid itu karena buat PR itu kayak apa ya Garda Terban dari sebuah mungkin organisasi perusahaan karena menurutku di organisasi tingkat level mahasiswa itu ada misalnya kayak hubungan masyarakat itu kan juga dinamkan PR-nya gitu kan karena kita juga mempromosikan juga menghubungkan teman-teman di luar biar organisasinya itu tetap up gitu lah terus kalau di hubungan dengan marketing karena PR ini kayak apa ya yang promosikan karena omongannya itu udah valid gitu loh berdasarkan data gitu dan si marketing ini kayak di dalamnya secara otomatis si PR itu nggak nggak sadar bahwa dia itu sebagai promosi makanya sekarang kalau di dunia industri kita kenalnya marketing communication sometimes anak-anak PR masuknya markom sometimes marketing juga masuknya markom sedikit analogi gue kebetulan sering banget berdebat sama istri di rumah karena kita satu bidang kalau gue sendiri lebih ke marketing karena gue lulusan S2 marketing kalau istri S2 public relations dari LSPR jadi kita satu bidang dan sering kelas tapi analogi yang menarik kalau buat gue gue orangnya marketing banget gue suka marketing jadi kalau gue liatnya marketing itu kayak otak kayak kepala marketing itu berpikir secara strategik mengumpulkan informasi-informasi baik secara dekat yang di lingkungan kalian maupun secara luas ya di dalam dunia marketing sendiri turunannya itu banyak ada advertising and promotion dan lain sebagainya termasuk si PR itu sendiri mereka adalah tangan kaki mulut hidung dan panca indera yang lain kita fokus ke PR kenapa public relations kadang dinilai kok kayaknya promosi banget apa bedanya sama sales apa bedanya sama representatif atau business development yang membedakan adalah otak kiri atau otak kanannya PR bermain secara lebih empati menyalurkan menyalurkan value misi dengan cara mengkomunikasikan sesuatu mendahulukan empati karena yang dijaga adalah citra baik sementara sales itu sama-sama berkomunikasi mengkomunikasi tapi secara persuasif sedikit empati lebih banyak persuasif karena tujuannya adalah mengkonvins kalau bahasa gue menyihir orang supaya yuk ayo lu beli sama gue jadi PR lebih ke empati sales lebih ke persuasif marketing marketing adalah otak bagaimana seorang marketer bisa membangun tim yang kuat empatinya yang kuat persuasifnya pasti sebuah bisnis pengen salesnya maju segala macam supaya bisa bayar bayar usaha dan mengembangkan bisnisnya kan jadi marketer itu dia membina dua teknik ini baik teknik salesnya dengan divisi salesnya dan PR dengan divisi komunikasinya supaya mereka tetap bisa maju berkembang tapi tidak melupakan good attitude dari perusahaannya tersebut nah itu sih paradigma kalau gue melihat PR marketing sales it's like a cycle it's like a human kalau berat kata biar mudahnya ini kalau PR itu membuat sebuah kesimpulan di asumsi masyarakat bahwa dia memberikan persepsi atau anggapan dari masyarakat oh rumah ini bagus loh oh rumah ini bagus loh nah otomatis masyarakat itu percaya gitu loh mau gak mau kita percaya nah dalam mempromosikan dia mengomongkan tadi kalau rumah ini bagus berarti dia sudah memasuki tahap publikasi gitu loh dalam publikasi publikasi itu secara tidak masuk dia akan masuk ke pemasaran kayak gitu secara singkatnya jadi kita kayak apa ya kalau IR itu membuat stigma membuat persepsi anggapan dari masyarakat dan kita itu ngomong itu sudah masuk ke tahap publikasi dan publikasi itu sudah masuk ke tahap marketing itu sih simpelnya yang perlu diingat PR itu selalu mengedebankan trust selalu mengedebankan fakta yang benar-benar baik ketika lu mempromosikan rumah yang baik berarti harus didukung dengan fakta-fakta baik kadang dalam tanda kutip mohon maaf nih teman-teman sales sales itu kadang melupakan fakta belum tentu produknya baik tapi dikasih bumbu-bumbu yang baik supaya orang beli Livya mungkin mau kasih tambahan kamu kan lulusan PR S2 dari LSPR pandangan Livya gimana? kita sering kelas soalnya soalnya apa ya dari pandangan gue memang PR itu harus membangun trust karena kan kita sebagai corong perusahaan atau corong organisasi yang kayak tadi Kak Ganung udah bilang itu benar banget nah yang gue suka gak setuju itu di dunia bisnis itu kayaknya tuh PR itu sering disamakan dengan marketing jadi itu yang suka gue debatin sama Tio gak mau ya gak mau ya memang gak sama memang gak sama ARD ARD itu maunya simple dia nyarinya marketing yang generalis dia bisa marketing dia bisa desain dia bisa komunikasi makanya gak jarang PR itu harus bisa desain sekarang tapi lanjutin lanjutin ya bener itu yang aku bilang tadi iya gitu deh jadinya ya kalau menurut aku sih tetap PR itu sebenarnya gak diranah jualan ya justru dia yang harus membangun persepsi dia harus menceritakan segala sesuatu yang benar lah gitu nice mungkin kita akan menutup edisi hari ini but it's okay tapi diskusinya menarik banget setuju banget bahkan kita ngedrive ke diskusi ujung yang sangat mungkin bisa didengerin oleh teman-teman HR atau pelaku industri para bos-bos atau pemilik perusahaan kalau marketing PR sales is a difference mereka memiliki approach yang berbeda-beda jangan sampai kita sebagai perusahaan tidak memahami hal itu dan akhirnya kita mengeksploitasi si praktisi PR itu sendiri kasian sama orangnya karena dia sudah belajar di situ dia memang mengembangkan skill-nya di situ dan dia ingin berkarir di bidang itu it's okay ketika orangnya memang memiliki banyak kemampuan misalkan kayak gue gue lulusan marketing tapi gue bisa komunikasi gue bisa desain gue bahkan sedikit-sedikit bisa bikin aplikasi it's okay tapi jangan jadikan itu sebagai acuan kalau orang itu mau diberdayakan di banyak profesi belajarlah untuk mengenali orang dan memahami mereka ekspertisenya dimana berikanlah wadah mereka yang tepat untuk mereka bisa berkembang dengan lebih baik karena PR public relations kuncinya adalah seperti Mas Gandung bilang salam terima kasih dan maaf it's very fundamental of communications untuk menutup sesi ini gue ada games buat Mas Gandung lu PR muda lu mewakili generasi muda 22 tahun beda 1 dekade sama gue sama Livia kurang ajar banget ya lu merasa udah uzur coba tadi di awal lu pernah lu sempat bilang keunggulan dari public relations zaman sekarang itu memahami teknologi karena abscess teknologinya itu sudah lebih dini dibanding kita yang senior kita senior kita pas usia 25 tahun atau 30 tahun baru diperkenalkan dengan teknologi yang sekarang makin canggih sekarang banyak teknologi kita bilangnya channel channel komunikasi yang bisa lu gunakan instagram youtube facebook tiktok podcast dan lain sebagainya gue ada game singkat buat lu gue akan sebutkan nama-nama channel tersebut dan lu boleh kasih statement singkat-singkat aja secara cepat tentang channel-channel itu oke yang pertama facebook kuno kuno twitter hits hits wow twitter hits ya buat lu ya keren instagram posting linkedin profesional tiktok goyang bahaya nih talker tapi suka ya main tiktok goyangnya itu ya nah berarti nih teman-teman PR kalau mau promosi sesuatu di tiktok jangan pakai kata-kata tapi pakai gesture pakai goyangan lebih kena di otak oke kita lanjut ke pertanyaan goyang terakhir apa pandangan lu tentang podcast podcast itu suara suara yang dan itu membawa apa ya pengetahuan yang isinya itu saat berbobot dan berguna kalau menurutku nice mending that's good gandung thank you gandung jadi buat teman-teman yang mendengarkan PR Talk edisi sekarang facebook it's kuno twitter it's hits kebalik lu semua ya para senior ya senior-senior yang ngeliat twitter udah gak dikonsumsi buat anak muda twitter is a hit right now so thank you banget gandung kita banyak banget belajar dari kamu hari ini di usia 22 tahun Wakil Koordinator Perhumas Muda Semalang Raya apa yang gue bisa kutip disini adalah PR itu value-nya itu ada tiga bagi PR muda kalian harus belajar bagaimana memahami good attitude sopan santun salam terima kasih dan maaf kemudian jangan terlalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu ribet itu bukan hal-hal yang negatif tapi dari keribetan itulah kalian bisa belajar dari tantangan-tantangan yang kalian hadapi so PR itu tidak hanya komunikasi tapi PR itu adalah pendengaran you have to listen you have to learn and you have to adapt adaptasi terhadap perubahan atau masukan apapun yang datang dari sekitar kalian dan sebagai menutup sesi kita hari ini gue ada cerita tentang komunikasi ceritanya begini kucing sama anjing itu selalu berantem ya bertengkar makanya kita dulu mungkin pernah nonton film di Nickelodeon's Cat and Dogs tapi ternyata dari film tersebut Cat and Dogs itu di Nickelodeon dia badannya nyambung dan ternyata kucing dan anjing berteman bisa berkomunikasi tinggal serumah dan mengkonsumsi makanan yang sama itu paradigmanya berubah kita yang tahu di pikiran kita kalau kucing sama anjing pasti berantem tapi di film Nickelodeon Cats and Dogs kenapa bisa mereka sampai berteman bahkan bersaudara kucing dan anjing setubuh setubuh bukan yang negatif ya satu badan ini prinsip komunikasi anjing menaikkan buntutnya dengan maksud dia ingin bermain dia senang dia excited tapi kucing ketika menaikkan buntutnya dia merasa tertantang jadi itulah yang membuat di dunia nyata kucing dan anjing selalu bertengkar karena tidak ada komunikasi yang match ketika anjing ingin bermain dia naikin buntutnya saat kucing melihat tali itu dia merasa ditantang untuk berkelahi atau berantem kucing menyerang anjing kembali menyerang dari kartun itu gue belajar ternyata komunikasi itu penting masalah buntut aja bisa jadi kendala nah untuk itu para PR muda lakukanlah komunikasi yang baik dengan kerabat kalian sesama generasi muda dan tentunya dengan generasi senior dari situlah akan kalian dapatkan banyak sekali insight banyak sekali komunikasi banyak sekali peluang-peluang untuk kalian berkarir di masa yang akan datang ingat tantangan itu tidak perlu ditakuti tapi tantangan perlu dihadapi jadikanlah rasa takut sebagai acuan dan kesadaran bahwa dirimu belum sempurna dan pasti selalu ada ruang untuk mengembangkan diri terima kasih mas gandung untuk cerita-ceritanya di PR Talk edisi kita hari ini Generation Then Now sampai ketemu di PR Talk edisi berikutnya salam teman-teman Youtube Spotify dan Facebook Sekian PR Talk kita hari ini terima kasih untuk Humas Usahid Vkom Esa Unggul dan Bem UBL yang selalu support kita jangan lupa subscribe dan komen konten kita serta follow Instagram at we are PR Network sampai ketemu di PR Talk berikutnya Duh Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.